Pas pulang disitu saya baru mikir, Pak. Saya masuk kamar, tutup pintu, nyetel musik, saya teriak-teriak di balik bantal. Agar orang tua saya dan keluarga saya nggak ada yang tahu kalau saya itu sedang bersedih. Saya pengen mengakhiri hidup saya ternyata. Perjalanan hidup saya selama 9 tahun SMP, itu ternyata cuma saya yang seperti ini. Cuma saya yang berbeda, semuanya normal. Saya yang belum melihat orang yang seperti saya. Nah disitu saya bertanya-tanya sama Allah. Akhirnya saya sholat isa, kemusola, habis sholat isa, saya berdoa, saya curhat. Setelah di KM pulang, saya masih di... Nah disini awal mula star hidup saya, star kedewasaan saya. Jadi dalam doa itu saya, ya Allah kenapa saya seperti ini? Apa salah saya? Apa salah hamba? Kalau emang salah orang tua hamba, kenapa harus ke saya? Kenapa nggak ke kakak saya yang lain? Kalau emang ini dosanya Pak RT, kenapa nggak ke warga lain? Kenapa harus ke saya? Akhirnya saya nangis, terus saya sangat berharap sekali. Saya kayak agak... Iya, saya sudah malu, saya sudah capek jadi tontonan banyak orang. Saya sudah capek jadi apa? Bahan bicaraan orang. Saya kasihan sama orang tua saya yang mungkin dalam pikirannya itu khawatir sama saya. Sampai saya capek menangis Pak, sampai kering air mata saya itu. Tiba-tiba terbersih dalam pikiran saya. Sampai saya tertidur, pas tidur, menurut saya saya sudah dua jam di sana tidur. Saya bangun, ya mungkin Allah memberikan hidayah, dan hati saya pun luluh kembali. Sampai jumpa di sana. Sampai jumpa di sana. Sampai jumpa di sana. Sampai jumpa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menemui Mas Muhammad Hikmat namanya ya. Seorang guru, seorang pendidik di Kabupaten Batang ini yang sengaja kita datangi karena kita masih dalam suasana memperingati hari pendidikan nasional teman-teman ya. Tahun 2023, 2 Mei ini kami mengunjungi Mas Muhammad Hikmat di Kabupaten seorang guru yang beliau meskipun seorang guru ini berbeda dengan guru yang lain. Jadi tidak seperti guru-guru pada umumnya karena beliau sebagai guru mengajar dalam kondisi ada keterbatasan fisik atau disabilitas. Mohon maaf ya itu kaki kedua kaki beliau tidak ada ya Mas Hikmat ya. Tetapi beliau tidak menyerah, beliau tetap berjuang sebagai seorang guru tenaga didik di sekolah SLB di Kabupaten Batang ini. Nah ini menjadi perhatian kita semua karena ternyata tidak semua orang yang dalam keterbatasan fisik itu harus menyerah. Ada ternyata di Batang ini yang jadi seorang guru PNS teman-teman. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Ya, sama-sama. Di dalam maka lebaran. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Jadi kami jauh-jauh dari Semarang datang ke rumah penjendengan di Kabupaten Batang ini. Mas Hikmat ingin menyaksikan langsung kondisi Mas Hikmat ya. Seperti yang tersiar di dunia sosial media luar biasa terkenal beliau. Jadi teman-teman ternyata memang ya inilah adanya beliau dalam kondisi disabilitas dua kaki. Beliau tidak ada tetapi pada saat kami datang tadi beliau itu baru datang dari kantor ya. Dengan menggunakan mobil listrik berkendak apa? Kaki tiga ya? Berada tiga. Bajahi listrik lah. Oke. Kemudian turun lincah dan segala macam seperti itu. Mas Hikmat, bagaimana itu bisa terjadi selama ini Mas? Kondisinya kaki tidak ada, kemudian malah jadi guru dan segala macam itu kalau soal kondisi disabilitasnya itu gimana ya ceritanya? Jadi kondisi fisik saya seperti ini dikategorikan disabilitas tunadaksa yang dimana terjadi di saat lahir. Jadi pas lahir itu saya kondisi sudah tidak mempunyai kedua belah kaki. Yang kaki kanan di atas lutut sedikit, tapi yang kaki kiri itu benar-benar di atas, di bawah pinggul. Oh lebih pendek. Jadi lebih pendek. Nah inilah yang menjadi harapan dan banyak membantu aktivitas kaki yang sebelah kanan-kanan. Ya, ini namun secara ini boleh saya, secara ini ada telapak kakinya. Oh iya ada, iya. Nah ini sarap-sarap bergerak, bahkan bisa digerakkan. Seperti telapak kaki ya? Jadi ini seperti telapak kaki. Oke, oke. Jadi gerakan bisa tuh. Jadi kalau saya sambil merupi itu kayak sedang menggerakkan lutut. Iya, iya, iya. Nah saya juga tahu kondisi saya seperti ini, penyebabnya apa setelah saya usia 17 tahun, waktu itu dikasih tahu oleh kakak saya, jadi pada usia saya, usia dalam kandungan itu masih sekitar 1 bulan, tidak teriteksi, 1 bulan, 2 bulan tidak teriteksi, dan tidak ada gejala-gejala yang menyertakan seperti gejala orang sedang mengandung. Karena rencana orang tua saya punya anak, 3 sudah cukup. Nah, tak taunya sedang isi tapi tidak teriteksi, karena pada saat itu, saya itu kan anak terakhir ya. Anak keempat? Anak keempat dari 4 bersaudara. Nah, jadi orang ibu saya itu mengkonsumsi pil KB. Namun tidak tahu bahwa sedang mengandung saya. Nah, jadi selama kurang lebih 3 semester awal itu, tahu-tahu sudah 5 bulan, merasakan ada janit. Jani, zaman dulu kan gak se-intens sekarang ya, kalau sekarang kan amil dikit ada apa ke dokter, zaman dulu kan yang namanya orang kampung ya, USK. Karena almarhum ibu saya juga, badannya itu memang gemuk, jadi gak kelihatan seperti orang amil. Nah, tahu-tahu sudah 5 bulan ternyata ada kandungan, tapi gak di USK, karena pada saat itu orang-orang tertentu lah yang USK itu. Nah, singkat cerita, akhirnya lahirlah saya ke dalam bumi ini tanggal 25 Mei 1993. Sekarang berapa tahun misalnya? Sekarang ini Mei sekarang itu 30. Mei 2023 misalnya 30. 30. Masih sangat muda. Masya Allah, alhamdulillah. Masih sangat muda. Nah, pada saat-saat itu satu kampung gegir semua. Jadi ya, ada yang macam-macam orang bilang, ada yang, ya intinya alhamdulillah banyak orang yang mendoakan. Semoga anak ini soleh, sukses. Waduh, sekampung itu nangis semua. Nangis ya. Nah, ibu saya tidak dikasih tahu kondisi saya seperti ini, karena takut drog kan. Iya, betul-betul. Dengan seketika ayah saya itu mengambil sikap bahwa ini anak saya, saya terima dengan lapang dada, makanya nama saya itu dari runtutan kakak saya kan, semuanya, ini belum pernah saya ceritain di media sosial lain. Oh, gimana? Semuanya R ya. Ayah saya, Rahmat. Kakak saya yang pertama, Reni. Kakak saya yang kedua, Ridwan, almarhum. Kakak saya yang ketiga, Rika. Saya, Muhammad Hikmat. Ayah saya langsung mengambil sikap ini, anak akan mengambil, akan punya arti, ada hikmahnya. Jadi, Muhammad, Muhammad Nabi Besar kita, Rasulullah SAW, Hikmat. Jadi, Muhammad Hikmat. Makanya saya juga, kok yang lain R, saya M, apakah saya anak pungut atau gimana. Ternyata, dengan diberikan nama itu, berarti ayah saya itu sudah berserah lah. Sudah menerima, berlapang dada menerima kondisi saya. Tidak akan, tidak protes atau tidak malu lagi. Ibu saya tahu kondisi saya itu setelah saya usia 6 bulan. Karena waktu itu, saya itu istilahnya bawah dulu. Ya, bokong dulu lahirnya itu. Jadi, sobekan yang cukup besar. Nah, ibu saya juga istilahnya lemah lah. Pas saat melahirkan saya itu. Setelah melahirkan saya itu, kondisinya lemah. Iya, lemah. Maka tidak dikasih tahu. Jadi, kan kalau bayi itu di, itu ya, namanya itu. Dikedong. Dikedong, nah, dikedong. Dikedong, tapi kan kok kosong bawahnya, gitu. Tidak gerak-gerak. Pas sudah usia 6 bulan, baru dikasih tahu. Ibu saya sempat shock, tapi Alhamdulillah, ibu almarhum menerima. Nah, saya hidup di lingkungan yang positive people. Jadi, semuanya positive people. Jadi, orang-orangnya itu, saya nggak pernah merasakan buling. Apa, saya yang nggak merasa, gitu. Jadi, yang saya tangkap itu hanya, apa, guyonan. Karena, satu kampung itu kan saudara semua, teman-teman saya satu kampung juga, ya, makanya saya sebenarnya orangnya lebih senang bercanda. Karena, lingkungan saya itu humoris semua. Nah, waktu saat kecil, saya itu sudah dibiasakan oleh orang tua. Saya itu tidak pernah dibedai-bedakan. Saya merasakan ikut main layangan, main kelereng, ke sawah, bahkan melebihi yang normal. Yang normal, udah pada pulang, saya masih main layangan. Saking senengnya, main bola. Bahkan, ngambil apa, belut. Main bola? Main bola. Bisa, mas? Dan, teman saya menerima saya main bola. Bisa? Bisa. Mendangnya ya, mendang bola? Saya jadi keeper. Oh, jadi keeper. Jadi, teman saya jadi keeper. Cuma, ada kisah lucunya itu, gawangnya biar adil, lebih pendek. Sesuaikan sama saya. Itu mungkin toleransi dan bentuk inklusif pertama kali itu di Indonesia itu. Di era teman saya itu. Dan teman-teman tidak ada yang protes. Masa kecil itu ya? Masa kecil. Jadi, saya itu waktu kecil tidak sadar. Kalau saya itu disabilitas. Saya cuma nanya sama kak saya, teh, kok saya tidak bisa berdiri-berdiri? Kok kaki saya tidak panjang-panjang? Oh, kamu siramin saja pakai airmu? Siapa itu? Si Rami. Ya, diolesin pakai airmu. Amat kakak saya. Saya olesin. Itu sebelum saya masuk SD. Saya olesin, kok tidak tumbuh? Tumbuh. Karena kan mungkin kakak saya bingung ngejelasinnya ya. Iya, iya, iya. Iya, nanti juga tumbuh katanya. Saya kira semua manusia tahapan seperti itu. Cuma saya karena lambat saja gitu. Iya, iya. Sampai saya, teman saya pada masuk SD semua. Jadi orang tua saya itu tidak ada rencana atau memaksa saya untuk harus sekolah. Nah, teman saya duluan, teman satu kampung itu, sahabat-sahabat saya duluan masuk sekolah. Saya sendiri di rumah. Semuanya pada masuk. Loh, ada kemana nih kok? Pagi-pagi sepi. Pada sekolah katanya. Lah, kok aku tidak sekolah? Aku tidak sekolah gitu ya. Kok saya tidak sekolah mah katanya. Kalau nyeritain suka. Kok saya tidak sekolah? Ujawa pengen sekolah katanya. Yaudah, kamu sekolah aja. Nanti tahun depan ya pas tahun ajaran baru. Makanya saya lebih telat dibanding teman-teman saya. Teman-teman saya ada yang sudah lulus dulu. Yang seusia ya. Akhirnya barenglah sama yang seusia di bawah saya. Beda satu tahun. Sekolah di tempat umum apa ya? Di umum. Karena kami tidak mengenal SLB. Saya itu tidak tahu bahwa saya rasa posisi fisik kayak saya itu ya saya aja di dunia ini. Karena ruang lingkup wawasan kami kan masih rendah ya. Apalagi zaman dulu enggak seluas kalang ada internet ada apa. Nah di sekolah SD, sekolah umum dengan kekhawatiran orang tua saya itu takut ditolak. Dan alhamdulillahnya sekolah mau menerima dengan penyesuaian-penyesuaian yang kalau sekarang itu bisa dibilang inklusi. Itu sebelum ada inklusi itu. Tapi sekolah itu sudah berani menerima saya di SD Negeri Selawi 2 di Sukaraja, Kabupaten Sukabubi. Itu menerima saya dan menyesuaikan pembelajaran yang saya enggak bisa. Yang dianggap saya kalau saya mampu dilakukan. Tapi bagusnya itu guru sudah membatasi. Jadi saya camping ikut. Camping ikut Pak. Guru tidak, wah jangan. Guru saya itu alhamdulillah inklusi. Jadi saya dilahirkan meskipun belum ada kata inklusi, saya dilahirkan oleh orang-orang yang inklusi. Tidak menganggap saya itu berbeda. Nah itu yang membuat mental saya seperti ini. Jadi saya juga baru sadar, oh iya ya. Saya dulu ikut camping, ikut mencari jejak. Bahkan ikut di sekolah suka ada permainan bola. Main bola kasti. Upacara pun saya ikut paling depan pakai kursi. Jadi sekolah itu ada kursi plastik. Saya pengen paling depan pokoknya. Jadi jiwa patriotis saya waktu kecil itu tinggi. Karena upacara saya pengen paling depan. Bahkan saya pernah pengen bacain undang-undang. Bisa dibilang waktu kecil itu. Saya itu orangnya kalau bahasa Sunda wanteran lah. Kalau ada acara dangdutan, acara pernikahan, nikahan ya. Atau ada hiburan. 17-an apa pokoknya belum untuk hiburan. Saya itu pengen tampil terus. Kalau nggak tampil itu gatel gitu. Itu sampai sekarang Pak. Tapi bedanya saya nggak nyawer. Pokoknya pengen nyanyi aja. Kalau nggak nyanyi kalau pulang ke acara itu. Jadi dari kecil itu saya udah kebentuk sifat yang percaya diri. Bahasa Jawa Baratnya itu wanter lah. Wanter gitu. Berani, berani eksplor. Berani tampil. Itu berani tampil. Sampai setiap ada kenaikan kelas, ada acara kan. Seremonial. Saya sampai ikut kabaret, teater. Dan itu nggak malu Pak. Nggak malu. Sampai akhirnya di satu posisi. Saya sulus kelas 6. Nah pada saat kelas 6 itu. Saya ikut perlombaan catur. Ikut perlombaan catur. Saya juara 1 di SMP Negeri 1 Kota Skomi. Antar SD. Saya juara 1. Nah kepala sekolahnya memberikan hadiah langsung. Dan langsung. Kamu langsung diterima di sini. Jadi Allah itu kayaknya udah ada ceritanya gitu. Skenarinya tinggal jalan. Dan sekolah itu dulu itu RSBI. Sekolah orang-orang hebat lah. Kalau saya orang-orang ya sederhana lah. Menengah ke bawah itu orang-orang anak pejabat. Itu semua. Paling bagus di kota Skobo. RSBI lah ya. Ya RSBI. Kamu gratis. Dan luar biasanya sekolahnya itu moving class. Jadi kalau pelajaran matematika. Di luar matematika. Pelajaran bahasa Indonesia. Di luar bahasa Indonesia. Jadi setiap hari itu saya naik turun tangga. Nah itu. Allah itu sengaja mengirim saya ke situ. Agar saya senantiasa terlatih untuk mandiri. Naik turun tangga. Yang saya di rumah kan gak pernah naik turun tangga. Pas SMP. Meskipun SMP-nya jauh. Itu pada saya itu naik angkot. Nah disinilah mulai bergejolak. Karena saya mulai di lingkungan baru. Bukan di daerah desa. Desa saya tempat tinggal. Jadi orang-orang baru lihat saya. Dan bingung menyikapi saya seperti apa. Menyikapinya secara spesial. Mungkin takut gimana. Dijauhi juga takut gimana. Jadi kaku lah. Disitu saya mulai kesepian. Itu SMP. Itu SMP. SMP saya mulai kesepian. Meskipun di sekolah RSBI. Terus ketambah ada jenjang sosial yang jauh. Saya mulai kesepian. Kok saya disini. Sempat menyesel. Kalau orang kan bangga ya. Sekolah itu sampai. Wah sampai harus gimana gitu. Kalau saya tinggal masuk jalur prestasi juara catur. Karena kebetulan ayah saya itu. Atlet dulu master nasional catur. Ayah saya itu master nasional. Senang banget main catur. Prestasinya sudah agak luar biasa lah. Banyak banget. Jadi mungkin ada titisan darah gitu. Nah. Disitu saya mulai dong. Setiap kali saya pulang pergi sekolah. Saya ketemu anak kecil. Ada celoteh-celoteh anak yang bilang. Ih buntung. Anak kecil. Anak kecil tapi. Alhamdulillah kalau orang dewasa enggak. Paling orang dewasanya tatapan-tatapan. Apa. Paling kalau ada ibu hamil. Tulus perut. Tulus perut. Tiba-tiba ya. Amit-amit. Jadi. Waktu kecil. Nah saya sering tersentuhi sama anak kecil. Karena. Istilahnya waktu. Waktu saya usia SMP ya. Usia pra remaja itu. Mau saya ajak berantem masih kecil. Saya biarin juga saya merasa direndahkan. Karena emosi saya belum. Masih labil di waktu itu. Dibuli anak kecil ya. Iya dibuli anak kecil. Oh udah saya berantem masih kecil. Masih kecil gitu. Kalau dewasa kalian berantem. Kalau dewasa sekalian berantem enggak apa-apa. Aduh saya itu menahan. Apalagi kalau pas diangkot duduk. Ih lihat enggak ada kakinya. Nah satu ketika puncaknya. Saya main ke rumah teman saya. Yang dimana itu masuk gang. Turun masuk gapura. Ada satu anak kecil yang lihat saya. Disitu dia. Ngasih tau ke teman. Woy ada orang aneh. Ada orang. Mungkin memang pada saat itu kan tidak seglobal sekarang ya. Di televisi, di internet enggak ada kan. Orang saya itu. Orang seperti saya itu aneh sekali terlihatnya. Itu saya diikutin terus satu RT sama anak kecil. Kayak badut. Wah bagaimana mental seorang anak yang beranjak remaja. Yang butuh apresiasi. Sudah seperti itu. Nah disitu saya mulai down ya. Tapi saya tetap ke rumah teman saya. Dan saya tidak menunjukkan rasa sedih. Karena ngejangani perasaan teman saya. Saya takut gak enak. Biar saya pendam sendiri. Yaudah teman saya melindungi. Yaudah kamu jangan dulu pulang. Nanti nunggu anak-anaknya ngaji dulu. Kayak kalau di kampungan maghrib ngaji ya biasanya. Tunggu pengajian dulu anak-anak. Baru kamu pulang. Nanti dianterin. Gak usah aneh angkot. Akhirnya dianterin. Pas pulang disitu saya baru mikir. Saya masuk kamar. Tutup pintu. Nyetel musik. Saya teriak-teriak di balik bantal. Agar orang tua saya dan keluarga saya gak ada yang tahu. Kalau saya itu sedang bersedih. Saya pengen mengakhiri hidup. Saya ternyata. Perjalanan hidup saya selama 9 tahun SMP. Itu ternyata cuman saya yang seperti ini. Cuman saya yang berbeda. Semuanya normal. Saya yang belum melihat orang yang seperti saya. Nah disitu saya bertanya-tanya sama Allah. Akhirnya saya sholat isa. Kemus sholat. Habis sholat isa. Saya berdoa. Saya curhat. Setelah di KM pulang. Saya masih di itu. Nah disini awal mula star hidup saya. Gitu. Star kedewasaan saya. Jadi dalam doa itu saya. Ya Allah kenapa saya seperti ini. Apa salah saya. Apa salah hamba. Kalau emang salah orang tua hamba. Kenapa harus ke saya gitu. Kenapa enggak ke kakak saya yang lain. Kalau emang ini dosanya Pak RT. Kenapa enggak ke warga lain. Kenapa harus ke saya gitu. Akhirnya saya nangis. Terus. Ya Allah jika engkau maha kuasa. Tolong tumbuhkanlah kaki hamba sekarang juga. Gitu. Sampai segi. Saya tidak akan keluar. Mus sholat ini kalau saya enggak keluar kaki. Mancem ya. Iya. Karena. Apa. Saya sangat berharap sekali gitu. Saya kayak agak. Iya. Saya sudah malu. Saya sudah capek. Jadi tontonan banyak orang. Saya sudah capek. Jadi apa. Bahan bicaraan orang. Saya kasihan sama orang tua saya yang mungkin dalam pikirannya itu khawatir sama saya. Sampai saya capek menangis Pak. Sampai kering air mata saya itu. Tiba-tiba terbersih dalam pikiran saya. Sampai saya tertidur. Pas tidur. Ternyata saya sudah dua jam di sana. Tidur. Saya bangun. Ya mungkin Allah memberikan hidayah. Dan hati saya pun luluh kembali. Tiba-tiba dalam pikiran saya. Ya Allah mungkin engkau bisa saja menumbuhkan kaki saya. Seketika. Tapi setelah itu apa yang akan terjadi. Mungkin saya bagi orang awam yang memang awam tentang agama saya akan dianggap nabi. Bisa jadi. Karena dapat mujijat yang sore ada kaki. Tiba-tiba malam ada kaki kan. Ya. Bagi apa. Ahli. Ahli apa. Bagi ahli tulang mungkin saya akan dibedah lagi. Karena tulang saya akan diteliti. Ahli istilahnya bakal jadi sesuatu yang mengembarkan dan takutnya itu malah menyesatkan. Betul. Atau bagi diri saya, saya akan sombong. Karena saya dikabulkan doanya oleh Tuhan. Bisa jadi. Mungkin seperti ponari saya. Di tempat. Seperti ponari. Benar tuh. Iya kan. Jadi bahan musrik nantinya itu. Iya. Mungkin itu. Jadi Allah tidak menumbuhkan secara serentak seperti itu. Tapi Allah itu selalu memberikan sesuatunya lewat pembelajaran. Betul. Ya Allah. Mungkin ini masalah perasaan saya. Masalah hati saya. Saya janji tidak akan protes lagi. Saya janji tidak akan meminta lagi untuk ditumbuhkan kaki. Saya janji ya Allah. Tapi saya cuma minta tiga permintaan. Yang pertama jangan engkau limpahkan keadaan seperti ini itu. Kepada orang-orang yang hamba sayangi. Tujuh turunan hamba. Karena ini sangat berat ya Allah. Yang kedua. Ya Allah. Jangan engkau ambil kedua orang tua hamba. Sebelum beliau bisa melihat hamba sekolah dengan sukses. Kuliah dengan sukses. Bekerja dengan sukses. Menikah dengan orang normal. Dan punya anak normal. Itu doa yang kedua. Yang ketiga ya Allah. Tulikan dan butakan telinga saya. Di saat ada orang. Yang menyinggung tentang keadaan fisik saya. Jadi meskipun terdengar. Meskipun terlihat. Tapi tidak masuk ke dalam hati. Saya hanya minta seperti itu. Saya ikhlas ya Allah. Nah dari semenjak kejadian itu. Di dalam mimpi itu saya itu normal. Dalam mimpi normal? Dalam mimpi normal. Sampai sekarang. Saya itu kalau mimpi normal. Dan kalau saya nggak lihat bayangan. Saya nggak lihat kaca. Saya pun kalau menjalani hidup. Saya itu seperti hal yang orang normal. Kecuali saya menemukan satu kesulitan yang. Saya baru sadar. Oh saya itu disabilitas. Tapi kalau itu lancar-lancar aja. Bahkan saya pakai motor roda tiga pun. Motor roda tiga. Saya merasa itu pakai motor roda dua. Kalau saya nyetir mobil itu. Ngebut. Itu udah nggak merasa saya disabilitas. Kalau nyetir mobil sampai berapa kecepatan? Berapa tiga meter per jantung? Saya pernah 180. Di tol? Pernah. Di tol. Pada saat orang. Itu sekali-kalinya Pak. Pada saat almaru ibu saya meninggal. Pokoknya saya ngejar waktu. Dari sini ke sekomi sampai empat jam. Yang normalisasinya tujuh jam. Lalu saya ngeper waktu tiga jam. Tanpa istirahat. Jadi sering kali Mas Hikmat tanpa sadar itu menjalankan. Saya disabilitas. Nah mungkin dari situ secara psikologis. Tumbuhlah aura saya. Tumbuhlah rasa kepercaya diri saya. Dari situ. Dari situ kan saya disabilitas. Apa obesitas juga gemuk. Ini udah mulai gemuk lagi. Dulu kelas 6 saya gemuk obesitas. Akhirnya saya fitness. Akhirnya saya dapat tubuh yang proporsional. Dan mulai tirus. Ini udah mulai gemuk lagi. Karena udah nikah. Jadi waktu remaja itu saya. Badan proporsional. Banyak yang bilang atletis. Badan atletis katanya. Bagus gitu. Nah. Dari situ saya mulai ST SMP bergaul. Seperti biasa. Seperti temen-temen. Bahkan punya pacar-pacaran. Mantan saya banyak. Banyak orang yang mengira. Kamu nikah sama istri kamu. Karena kamu PNS. Gue mantan saya banyak kok. Bahkan bukan saya yang disakiti. Sebenarnya menjadi PNS tuh ya? Iya. Masih-masih remajanya. Seperti hal ini. Bahkan orangnya. Kayaknya saya yang sering disakitin. Padahal. Saya yang sering nyakitin. Yang sering ninggalin. Saya yang sering mutusin gitu. Dikiranya orang lain. Dikiranya orang lain yang nyakitin saya. Saya yang tertindas. Makanya saya kalau ketemu teman disabilitas yang galau. Kok kamu bisa ya galau? Kalau saya itu dari dulu gak pernah ambil pusingnya itu. Karena telinga sama mata saya itu udah muta. Jadi kalau ada orang yang gak mau ya it's okay. Saya next. Saya gak mau melukai hati saya sendiri. Nah disitulah mungkin. Perasaannya berbalik jadi dia yang sakit hati. Karena sayangnya kok dia biasa-biasa aja. Berarti selama ini dia gak ngasih lagi. Tidak baperan. Itu kalau ya. Tidak baperan. Bahkan sampai ada cewek yang menyelingkuh saya. It's okay aku selingkuh lagi aja. Jadi hidup itu dianggap sederhana aja. Jangan terlalu dianggap baper. Sehingga. Bahkan pernah ada cewek yang bilang kamu itu gak punya perasaan. Saya punya perasaan. Cuman kalau ada orang yang menyakiti perasaan saya. Saya tidak akan menghiraukan perasaannya. Itu dalam hal asmara ya. Jadi selama ini banyak orang yang menyangka sama isi saya itu. Mau sama saya karena saya PNS. Padahal enggak juga gitu. Saya yakin saya bukan PNS juga. Isi saya juga bakal mau sama saya. Saya yakin 100%. Sudah sederhana. Iya. Kayak itu masa remaja ya. Masa remaja. Masuk ke kuliah. Disitulah saya mulai mengenal yang namanya sekolah luar biasa. Jadi dulu itu cita-cita saya itu jadi pemain musik. Saya pengennya masuk ke entertain. Sebetulnya. Saya pengen jadi pelawak. Sebetulnya. Saya itu lebih senang jadi pemain band. Tapi sambil melawak. Kalau sekarang itu mungkin artis kayak siapa ya. Iya. Pelawak tapi bisa main musik. Gitu. Andre Taulani lah. Bisa main film. Saya itu pengen seperti itu. Saking saya pedenya. Bahkan saya sering ikut casting. Sering jadi. Pernah masuk ke. Jadi telan-telan televisi. Oh pernah juga? Iya. Mencoba untuk. Untuk mencoba untuk. Kira-kira acting saya itu bagus sekali. Pengen tahu gitu. Itu pas sebelum saya. Masuk ke dunia pendidikan. Oke oke. Setelah saya ke sekolah bumi. Ayah saya sakit. Di situ saya ketemu sama. Kepala seorang kepala sekolah SLB. Tanya. Lulusan SLB mana? Hah? SLB itu apa? Kata saya. Itu loh. Sekolah buat anak-anak disabilitas. Disabilitas itu apa? Saya nggak tahu disabilitas. Yang saya tahu itu anak tunadaksa. Anak cacat. Oh kamu di sekolah sama SMA 4. SMP-nya SMP 1. SD-nya SD Selawidung. Oh umum ya iya. Bisa apa? Bisa main musik. Disitu saya mulai direkrut. Untuk jadi guru musik. Nah. Jadi guru musik. Guru B.S. Akhirnya kamu mau berjinjang nggak? Berkarir di sekolah. Padahal saya nggak punya cita-cita menjadi guru. Awalnya. Tapi setelah saya masuk ke SLB. Ternyata luar biasa. Saya disitu. Bisa tak fakur diri. Bahwa. Wah. Saya itu ternyata lebih beruntung. Saya bisa bawa motor. Itu saya udah bisa motor. Jadi dari SMP kelas 2. Saya udah bisa bawa motor. Bisa bawa mobil dari SMA kelas 1. Gitu. Ternyata saya. Lebih beruntung dari mereka. Ada yang nggak bisa melihat. Ada yang nggak bisa bicara. Jujur dalam hati saya. Kalau saya ditukar antara saya nggak bisa melihat. SMA saya nggak bisa bicara. Eh. SMA saya nggak bisa berjalan. Saya lebih seperti ini. Gitu. Bagi saya. Karena saya mencoba untuk menyukuri diri. Terus ada yang. Mohon maaf. IQ-nya di bawah rata-rata. Nah. Di situ saya semakin tak fakur. Dan mulailah menyukai dunia pendidikan disabilitas. Di situ saya mulai mencintai anak-anak yang down syndrome. Yang emang rasa cintanya itu tulus, polos. Tidak ada. Dusta di antara kita. Mereka bilang A. Ya A. Nah. Akhirnya saya mulai menyenangi. Akhirnya. Kamu pengen jadi guru kelas nggak? Kata saya pegang kelas. Ya mau. Ya udah kamu kuliah. Akhirnya saya kuliah ke Bandung. Pulang pergi ngajar di Sukabumi. Kuliah di Bandung. Jadi kelas karyawan ambilnya. Oh. Dua minggu sekali tidur di Musola. Selama tiga semester saya tidur di Musola. Musola kampus itu? Ya. Musola kampus. Itu sama teman-teman DKM lah semuanya di situ. Karena biar menghemat biaya aja. Saya itu pakai motor dari Bandung, Sukabumi. Dua minggu sekali. Akhirnya. Orang tua saya mungkin khawatir. Karena saya setiap hari. Tapi saya menikmati Pak. Setiap saya berjalan kampus itu. Ya Allah. Saya niat mencari ilmu. Nggak takut mati. Misalnya kalau saya mati pun. Saya di jalan. Saya yakin saya di jalan Allah. Karena saya mencari ilmu. Bahkan bersihat ya? Alhamdulillah iya. Dan sayangnya saya masih hidup. Ya saya nggak jadi jahat. Padahal bawa motor itu. Maksudnya ya. Ya sama seperti hal. Saya itu seneng motor-motoran. Lebut juga seperti orang-orang. Bahkan. Bisa dibilang kamu itu lebih berani. Katanya kalau bawa motor itu. Lebih dari orang. Orang pada umumnya gitu. Jadi masih berurau tiga. Tapi slap slip. Mepet-mepet gitu. Nah. Saya menikmati sekali. Bahkan sekali suka dengan San Mori. Aduh. Pengen pakai motor jauh gitu. Nah. Setelah itu. Saya pindah lah ke. Ngajar di Bandung. Oh gitu. Saya pindah tadi ditinggalin. Ya. Saya pindah. Karena biar. Mulai mau masuk ke jejang. Apa. Kuliahnya lebih serius. Oke. Lebih intens. Mau masuk ke ekskripsi kan. Udah mulai KKN. Jadi. Ke kampusnya mulai intens tuh. Apa. Saya harus pindah. Pindah. Saya ngekos. Nah disitulah. Saya mulai. Mandiri. Jadi. Orang tua saya melarang saya. Jangan lah. Udah disini aja. Nanti gak apa-apa. Kamu dianterin aja. Kalau capek pakai motor. Bukan capek pakai motor. Apa maksudnya. Biar. Gak beresiko aja. Gitu kan. Pokoknya. Saya bilang ke almarin ibu. Pokoknya ibu diem aja. Gak usah mikirin bulanan saya. Gak usah mikirin uang kampus saya. Karena alhamdulillah. Waktu itu saya dapet beasiswa. Di kampus dapet beasiswa. Jadi urusan biaya kampus. Saya udah gak mikirin. Yang penting mikirin hidup saya di Bandung. Ngekos sama biaya hidup. Tapi. Ibu. Mama gak usah nansfer ke saya. Selama saya belum minta. Jangan kasih. Jangan kasih bulanan. Saya bakal nyari. Yang penting saya minta ilmu. Dari. Ayah saya. Saya kan seorang. Tukang tesi keliling. Waktu itu. Waktu itu. Jadi. Beliau. Dulu pernah jadi PNS. Terus. Ya karena beliau punya. Punya jiwa idealis. Gak mau. Hal-hal yang. Gitu lah. Gitu ya. Resign. Dari PNS. Jadi fokus jadi atlet. Sambil di sela-sela dia jadi. Tukang jasa. Tens periksa kesehatan. Apa itu ya? Bapak. Keliling. Ya dari usia saya 3 tahun. Dia keliling. Sambil jual. Jual caturan. Sambil bawa timbangan. Saya minta ilmunya. Cuman kalau bedanya. Kalau ayah saya itu ke. Pasar. Kalau saya ke pemerintahan. Kantor-kantor. Masih mati itu. Ya dijemahi. Ya. Melakoni. Tukang tensi. Tukang tensi. Tukang tensi untuk keliling ya. Ke kantor-kantor. Ke kantor-kantor pemerintahan. Jadi cari uang ya. Cari. Pokoknya cari buat target saya. Asal ada buat kosan. Asal ada buat makan. Sudah cukup. Sisanya ya. Bisa ditabung. Bisa buat apalah. Karena sekolah. Ya kuliah. Sudah ada yang. Itu jalannya. Sambil gimana? Pakai skateboard. Pakai skateboard. Pakai skateboard itu sudah pakai skateboard. Saya pakai skateboard itu ya. Mohon maaf. Saya pakai skateboard itu dari SMP. SMP kelas 1 yang tadi itu. Kalau SD saya masih ngesot. Nah akhirnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.